Pemirsa tangis bahagia kedua orang tua MA tak terbendung saat bisa memeluk buah hatinya yang dibawa kabur penculik sejak Desember lalu. Sementara hasil visum, bocah MA mengalami kekerasan fisik selama diculik. Tangis bahagia orang tua MA, bocah enam tahun yang dibawa kabur penculik langsung pecah saat memeluk buah hatinya. Setelah lebih dari 26 hari menghilang. Bocah enam tahun ini diculik di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada 7 Desember 2022 oleh IS alias Jackie, alias Herman, alias Yudi. Saya gak bisa berkata apa-apa yang gak bisa saya ucapkan terima kasih, terima kasih. MA ditemukan bersama penculiknya saat sedang membawa gerobak untuk mengumpulkan barang bekas di kawasan Ciledug, Tanggerang, Banten. Korban MA langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati guna proses visum dan pemeriksaan kesehatan. Hasil visum sementara, korban mengalami kekerasan fisik selama diculik. Penganiayaan dilakukan IS diduga jika korban tidak menuruti perintahnya. Korban dipaksa ikut mencari uang dengan memulung selama dibawa pelaku. Terdapat kekerasan fisik berupa adanya sentilan terhadap bibir, bibir terhadap Ananda Malika dan juga kekerasan diperkirakan tendangan di pinggang. Sebelumnya, MA menghilang usai dibawa kabur pelaku di kawasan Gunung Sahari, sawah besar Jakarta Pusat pada 7 Desember lalu. Hingga kini penyidik masih mendalami motif penculikan MA. Sementara MA masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Pelabokan.